menulari junior-juniornya, bahkan tim nasional putra ini kan juga menjadi benchmark Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya, jumpa lagi dengan saya Rudy Cayo, masih selalu di Kata Rudy Cayo edisi spesial sepak bola yang selalu setia membahas tim nasional tercinta kita Garuda, dan kembali lagi ke tim nas putri atau Garuda Pertiwi, sebagaimana saya himbau di video sebelumnya kita perlu memperbanyak ulasan-ulasan tentang Garuda Pertiwi yang sekarang sudah mulai up, kita bantu untuk semakin naik down ini biar semua tim nas kita itu up semuanya, mulai dari tim nas putra kelompok umur tim nas putra senior pastinya futsal putra putri dan kali ini tim nas putri kita yang melaju ke final piala AFF yang nantinya akan menghadapi Kampuja ingat pada hari Kamis 5 Desember pukul 19.30 ayo kita berikan dukungan nah yang akan saya ulas kali ini adalah berkenaan dengan ini semacam saya bikin profiling tim ya ini berhubungan dengan pengalaman saya barusan saya baru saja menguji menguji laporan penelitian tentang GRID GRID itu adalah kemauan dan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuannya sehingga ketika menghadapi berbagai rintangan halangan hambatan itu akan diupayakan untuk bisa dilalui atau diselesaikan guna mencapai tujuan tersebut nah itu yang disebut GRID jadi GRID itu mengandung aspek kegigian dan juga mengandung aspek motivasi sehubungan dengan GRID itu maka saya akan bikin ulasan untuk timnas putri kita atau Garuda Pertiwi kita ini jika kita bandingkan dengan timnas putra kita saya melihat ada satu karakteristik yang menjadi keunggulan secara mental kalau kita mau bikin dua domain ya kita bikin dua dua bagian atau dua aspek ya ada aspek berpikir dan ada aspek bertindak kalau misalnya kita ambil itu ya dan yang memerantarai tengah-tengahnya itu ada aspek motivasional atau aspek emosionalnya di bagian tengah ini nah untuk timnas putri kita ini yang agak membedakan dengan timnas putra kita yang sekaligus menjadi kelebihan dari timnas putri kita itu adalah aspek dimana sekarang yang dilakukan oleh timnas putri itu lebih banyak bagaimana kita bertindak dan tidak banyak melakukan rasionalisasi artinya aspek tindakannya ini lebih lebih besar porsinya dibandingkan dengan banyak berpikirnya ini ketika aspek tindakannya ini lebih besar dan kemudian tadi diiringi dengan aspek kemauan yang kuat yang tadi saya sebut grit itu maka timnas putri kita ini punya keunggulan di tidak terlalu banyak mendramatisir atau merasionalisasi sesuatu jadi artinya pokoknya kalau kita pinginnya menang atau kita pinginnya juara atau kita pinginnya mencetak gol sebanyak-banyaknya yaitu yang mereka upayakan untuk dilakukan jadi itu jadi satu satu keunggulan ya kalau dibandingkan dengan timnas putra kita meskipun sekarang timnas putra kita juga mempunyai keunggulan seperti itu karena ini saya berkaca dari timnas kita ketika memulai dulu ya ketika awal-awal dulu kita bertemu dengan tim-tim besar kita bertemu dengan bahkan jangan jauh-jauh Asia lah di Asia Tenggara aja kita ketemu Vietnam Thailand itu kan rasionalisasi dramatisasinya itu banyak sehingga akhirnya yang muncul adalah mental yang kurang begitu kuat dan kemudian ada rasa takutnya ada rasa ngepernya nah sedangkan untuk timnas putra ini sepertinya porsi untuk itu itu tidak terlalu tidak terlalu besar kalah besar dengan porsi tindakannya ini kemudian jadi satu nilai positif artinya apa ketika tindakan ini didorong oleh motivasi atau kemauan ini maka yang muncul adalah daya juang atau kalau dalam bahasa sehari-harinya ngeyelnya itu yang akhirnya muncul dan ini keunggulan yang dimiliki oleh timnas putri kita ya namanya kalau misalnya ada dua bagian gitu ya kalau yang satunya besar mestinya yang satunya jadi kecil sebaliknya kalau di tim putra kita kalau yang banyak berpikirnya tadi ternyata banyak berpikirnya tadi maka keunggulan dari tim putra kita mungkin berkenaan dengan kematangan pemahaman tentang strategi atau taktik itu perbedaannya cuman ini kan harus dikikis harus disamakan porsi keduanya lama-lama ini nanti akan jadi meningkat kalau sering dilatih dan sering bertanding atau memperbanyak jam terbang tapi paling tidak kita harus sadari dulu itu gitu ya artinya porsi untuk timnas putri kita ini yang terbesar memang ditindakan yang didorong oleh kemauan yang kuat akhirnya daya juangnya bagus nah tetapi mungkin seiring berkembang seiring berjalannya waktu tetap perlu semakin dikuatkan pemahaman terhadap taktik tapi kalau kita lihat dari pertandingan menuju ke arah pemahaman taktik itu sudah mulai bagus nah itu kebalikannya dengan timnas putra kita yang secara pemahaman taktik mungkin lebih matang tapi ya itu tadi munculnya di dramatisasi-dramatisasi rasionalisasi-rasionalisasi sehingga kemudian secara mental ketika menghadapi tim-tim besar itu nge-pair tapi itu dulu sebelum timnas kita semakin berkembang dan kemudian masuklah pemain-pemain diaspora itu sekarang timnas putra kita itu semakin udah gak ada rasa takut jadi siapapun dihadapi itulah efek positifnya dari kehadiran diaspora dan malah hal ini semakin menulari ya hal positif ini semakin ditularkan kepada junior-juniornya sekarang lihat semua kelompok umur itu daya juangnya bagus secara mental bagus dan tidak mengenal takut gitu ya sekarang kalau saya lihat baik itu U17 U20 sekarang secara mental udah bagus bahkan tim nasional putra ini kan juga menjadi benchmark gitu ya atau menjadi patron menjadi contoh model buat seluruh tim nas yang kita miliki yaitu tim nas putra junior maupun tim nas putri kita jadi cara bermain mereka hampir mirip-mirip saya yakin mereka juga ngelihat lah bagaimana tim tim nas putra kita itu bertanding sehingga saya yakin mereka juga memodel bagaimana tim nas putra kita bertanding nah sekarang udah semakin komplit kan kalau ngomong soal keunggulan tim nas putra kita tinggal tim nas putri kita dinaikkan di kematangan pemahaman taktik nah itu semoga semakin bagus tim nas putri kita dan nanti kita bisa semoga bisa mengalahkan Kampuja ingat di hari Kamis 5 Desember pukul 19.30 sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya